ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membedakan sepatu Bebx Adidas NMD R1 Green Camo ya ini kalaborasi dari Bebx Adidas ya sepatunya ya seperti ada di video itu penampakan sepatunya seperti itu dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah jadi adalah di klik seperti itu kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama yaitu kita lihat dari depan pertama ya saya kotak dulu dari segi bentuknya bentuknya itu ya adikan sepatunya tangan ya seperti itulah dari segi bentuknya itu juga berbeda dan juga warnanya saya kotak itu dan jalan dari lekuan lekuannya ya lekuannya yang real itu dia tuh lebih agak agak menjauh ke depan sedangkan yang fact itu lebih melebar ya tinggal lihat sendiri ya yang fact itu lebih melebar yang real itu lebih agak menjorok ke depan sedikit tinggal kalau kalian lihat secara jelas seperti itu lalu ya saya ningkar itu juga berbeda dari hitam-hitamnya itu ya ya fact itu dia tuh lebih kelihatan ke atas hitam-hitamnya itu ya setengahnya real itu tidak terlalu memoncong ke atas tapi biasanya di tengah-tengah lah seperti itulah yang fact lebih memoncong ke atas yang real di tengah-tengah kita lanjutkan ini dari segi sampingnya itu ya sampingnya yang logo adidasnya itu ya ya fact yang sama yang real kita lihat saja kalau yang fact dia tuh hitamnya itu terlalu jelas lah kelihatan sekali hitamnya dari partnanya adidas dan logonya sedangkan yang real dia tuh tidak terlalu jelas karena memang memang tujuannya untuk menyamarkan sebenarnya dia tuh yang real itu tidak jelas lah dia tidak di tidak dijelaskan berbeda dengan efek dia tuh jelas partnanya lalu ya saya kotak itu juga ya utama yang saya kotak itu yang kotak panjang merah itu yang fact sama yang real itu lebih rapi yang real yang real itu rapi lurus rapi polos sedangkan ya fact dia tuh masih agak spawnnya itu ya spawn ultra boostnya itu ada yang keluar ada yang gimana-gimana gitu ya berbeda ya sebenarnya berbeda sekali ya fact sama yang real yang real rapi yang fact tidak rapi kita lanjutkan ini dari sampingnya itu juga yang belakang itu ya yang kotak hitamnya itu ya yang fact sama yang real kita lihat dari ya kita lihat saya tanda panah itu ya yang fact itu dia tuh miring sedangkan yang real dia tuh tidak miring dia tuh lurus ya dari garisnya dari garis melingkarnya kayak garis ya seperti itulah ya saya tanda panah itu ya yang fact pokoknya miring yang real dia tuh gak lurus tidak ada miring-miringnya sama sekali ya ya seperti itu perbedaannya kita lanjutkan yang nih dari insole dalamnya dari segi yang saya tanda panah aja lah yang real itu terdapat gambar babenya hitam dan juga ada hitamnya juga setengah yang fact tidak ada sama sekali yang saya tanda panah itu ya efek itu tidak ada hitam-hitamnya sama sekali yang real ada ya seperti itu dan juga dari kalau dari sabonanya logonya babenya itu yang real itu lebih putih banget berbeda dari efek dari gambarnya dari segi gambarnya tuh ya ya dengan bandingan sendiri ya meneranjutkan ini dari teklidahnya teklidahnya juga berbeda kita lihat dari yang saya kotak dari main yang made in Vietnamnya dari segi Vietnam biar sama efek yang fact terdapat jarak antara Vietnamnya tulisannya satu-satu agak jauh sedangkan real contohnya tidak ada jaraknya T sama N tuh jaraknya ada tapi tipis sekali berbeda di dalam halnya efek jaraknya itu agak jauh lalu ya saya lingkari tengah itu dari A nya itu ya hanya itu yang real itu dia ada jarak keatasnya sama fake fake ya saya lingkari itulah dia itu tidak menyatu sama yang fake kebalik ke atas itu ya ya fake itu lalu ya saya lingkari yang bawah pojok kiri itu dari tulisan adidasnya itu juga berbeda adidas jari yang real sama yang fake dengan anda bandingin lah yang real itu dia tuh lebih menyatu semua lebih bagus lebih rapi yang fake kurang rapi lah menurutku seperti itu dan lalu kita lanjutkan dari bokongnya ya pokoknya saya kotak itu berbeda yang saya kotak dari atas itu yang fake tuh ya dia tuh dari tulisannya itu berbeda tulisannya tuh bandes setengahnya real ada x3838 a bandes ya Tuan dipergantinya ya seperti itu berbedaannya ada tiga nya ada ada X nya lalu yang saya lingkari bawahnya itu yang fakt sama ya real juga berbeda yang fake itu ya lebih panjang sedikit dari pada yang real dari segi tulisannya juga berbeda yang fake ada LA nya sedangkan yang n yang real tidak ada LA nya kita lanjutkan nih dari teknya ya tek tek dari bungkusan lah itulah yang terakhir ini perbedaannya dari yang saya kotak itu ya berbeda yang saya kotak atas itu yang real dia tuh lebih lebih kecil tulisannya lebih tipis setelahnya fake dia tuh memanjang lebar tulisannya lalu ya saya kotak dari bawah itu juga berbeda yang real masih ada jarak putih-putihnya lebih banyak sedangannya fake tidak ada jarak putih-putihnya cuma JJ bawah kan sudah kepotong putih-putihnya sedangkan yang real masih banyak putih-putihnya dan sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe dan nantikan giveaway saat 500 subscribe ya teman-teman dan jangan lupa share makasih sudah menonton